...informasi seputar cuaca lihat. Masih soal banjir juga nih. Betul, dan sampai kemarin masih terdapat sejumlah titik di buku kota Jakarta yang terendam banjir. Di Jakarta Timur misalnya, banjir masih merendam wilayah Cipinang Melayu dan Ciracas. Dan dari musibah banjir ini, warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melanjutkan proyek normalisasi sungai. Umumnya pemicu banjir sejumlah titik memang akibat luapan sungai yang berdekatan dengan wilayah pemukiman. Ratusan rumah warga di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur terendam banjir akibat luapan kali sunter selasa pagi. Banjir dengan ketinggian 70 cm hingga 1,5 meter merendam permukiman warga di 3 RW. Warga yang hendak beraktifitas harus melintasi genangan banjir. Bahkan sebagian warga terpaksa beraktifitas di tengah banjir. Banjir juga merendam wilayah kompleks Departemen Sosial di Ciracas, Jakarta Timur pada selasa kemarin. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Jakarta pada Senin malam membuat aliran Kali Cipinang, Jakarta Timur meluap dan menyebabkan banjir. Ratusan rumah warga terendam banjir sejak selasa dini hari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan sudah melakukan upaya penanggulangan banjir dengan menggali waduk kajak. Penggalian waduk ini menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi banjir akibat luapan kali Cipinang. Sanjir yang ada di kampung rambutan atau kelurahan buku ini akibat luapan Kali Cipinang. Dari jam 5 pagi tadi itu meluapnya sampai jembatan itu lipas. Sehingga limpasan ini ya harus kita tanggulangin. Yang pertama kita udah menggali waduk kajak. Tapi secara sistem waduk kajak belum menampung Kali Cipinang. Sehingga Kali Cipinang masih bebas untuk mengalirnya. Di sejumlah titik banjir memang sudah berangsur-surut sejak selasa siang. Namun warga pun berharap Pemprov DKI Jakarta segera menormalisasi Kali Cipinang agar banjir tidak kembali datang. Tim Liputan Transmedia